Paling apa-apa tegak? Tegak? Ya. Terus apa kebayangannya? Diperkicil apa diperkicil? Terus apa kebayangannya? 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 ini ronok di jalan beri nya dan sekarang ini juga jalan 5 kata yang dulu ya tau tau masih ada jadi kalian beri kalian pernah tidak berikan jalan raya dan perhatikan tidak ada apa tulisan ulang ini itu terbalik bagaimana ya kalian lihat kenapa tulisannya terbalik dan tanya kenapa dibuat terbalik kenapa tulisan ulang dibuat terbalik itu dibuat terbalik soalnya aku akan ketemu itu menggunakan jilisim umum Peserta didik dapat memahami proses pembentukan bayangan pada cermin cembung Yang kedua, peserta didik dapat melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cembung Cermin cembung pada pembentukan bayangan pada cermin cembung itu juga menggunakan tiga sinar-sinar sinewa Ada tiga sinar-sinar sinewanya Untuk melukiskan pembentukan bayangan kita menangkan dua sinar-sinar sinewa Nah sekarang kita lihat satu persatu sinar-sinar sinewanya ya Sinar sinewa pada cermin cembung adalah sinar yang datang menuju titip fokus dipantulkan sejajar sungguh utama Sinar yang datang menuju titip fokus dipantulkan sejajar sungguh utama Itu di atasnya seperti lihat, perhatikan tanda panahnya Oke, ngerti? Ada gambar di sini Lihat kiri Pernah lihat tidak? Gambar seperti cermin, seperti ini di pembentukan Biasanya dipakai di mana? Di jalan Nah sekarang Setelah bel berbunyi Ani dijumput oleh ayahnya Ayah Ani mengendarai mobil Sepanjang perjalanan Ani Sekarang kita main kelompoknya Ini berdasarkan kelompoknya Seperti biasa Oke kelompok satu Masih seperti ini di sini K kelompok dua Di situ Lihat Terima kasih Terima kasih Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati